Intro Selamat pagi Oma-Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Salam sehat sejahtera bagi kita semua Terpujilah Kristus yang telah memperkenankan kita semua Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan Pentecostal Serta mengizinkan kita bersekutu di minggu-minggu Trinitas ini Semoga berkat dan bimbingannya senantiasa mengalir limpah Di sepanjang hidup yang kita jalani Dengan rasa syukur dan sukacita Perkenankan kami menyambut dan mengucapkan selamat beribadah syukur bulanan Kiranya Tuhan terkenan menyapa Menguatkan dan menghibur kita semua melalui pewartaan firmannya Sehingga kita semua semakin layak menjadi saksi Tuhan Dan semakin arit dalam menjalani kehidupan di tengah keluarga dan masyarakat Oma-Opa, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mas Halkap PKLU Terima kasih 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 Dan firman yang akan kita sama-sama dengar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mempersilahkan Oma dan Opa untuk mempersiapkan bacaan kita. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 4 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Markus 4 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25 yang akan menjadi perlindungan kita pada pagi hari ini. Dan dengan Alkitab yang tetap terbuka, saya mengundang Oma dan Opa mari kita bersatu di dalam doa meminta pimpinan roh kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapak di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur terima kasih Bapak untuk kasih karunia yang boleh kami terima sampai dengan saat ini di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami, Oma dan Opa dari Pekat, PKLU, Jemaat GPIB, Sebat Bogor boleh bersama-sama bersehati sepikir ya Bapak. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman kebenaran akan engkau. Biarlah kiranya apa yang boleh kami baca dan kami renungkan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi buah-buah yang segar di dalam kehidupan kami supaya ini boleh bertumbuh dengan baik dan semakin banyak orang mengenal akan engkau ya Bapak. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi kami semua anak-anakmu, Oma dan Opa di pagi hari ini. Semua ini kami serahkan, kami alaskan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oma dan Opa jika memungkinkan saya mengundang Oma dan Opa bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan Alkitab diambil dari Markus 4 ayat 24 sampai 25. Markus 4 ayat 24 sampai 25 yang menyatakan. Lalu ia berkata lagi, Cangkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oma dan Opa dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi Oma dan Opa. Puji Tuhan ya, kalau pada pagi hari ini saya bersama dengan Oma dan Opa, kita boleh kembali merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur kalau pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk sama-sama bersehati, bersepikir. Kita sudah baca firman Tuhan dan kini kita akan sama-sama merenungkan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab perjanjian baru dari Markus 4 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Dua ayat yang mempunyai makna begitu dalam, begitu besar di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan Oma dan Opa. Nah Oma dan Opa, kita akan sama-sama mulai memasuki dan kita sama-sama merenungi. Mari kita melihat ayat demi ayat dari dua ayat yang sudah kita baca tadi. Oma dan Opa, pembacaan kita pagi hari ini mau berbicara tentang bagaimana kita mengukur. Ada kata-kata tentang ukuran. Tetapi ada satu hal yang menjadi pokok utama yang Tuhan inginkan bagi kita. Yuk kita sama-sama melihat di ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk Oma dan Opa. Lalu ia berkata lagi, Camkanlah apa yang kamu dengar. Nah ini kata-kata pembukaan yang ingin disampaikan di ayat yang ke-24. Tetapi kalau Oma dan Opa sudah baca ayat sebelumnya di ayat ke-23, ini juga menarik, disana dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan kalau Oma-Opa membaca perikop kita di awal, itu ada tulisan perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ini dari ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-25. Lalu apa sih relevansinya, apa sih kaitan antara ukuran dengan telinga? Kita masuk dulu ke bagian yang kita mau bahas tentang ukuran. Oma-Opa, Bapak Ibu Jumat sekalian, terutama untuk Oma dan Opa, tentu hal ukur-mengukur ini bukan merupakan hal yang baru lagi ya. Kalau kita bicara ukur, Biasanya, apalagi di kondisi pandemi sekarang ini kan, kesehatan kita tuh betul-betul sedang diukur, betul-betul sedang dijaga, terutama Oma dan Opa, yang setiap pagi itu harus mengukur tensi darahnya, mengukur gula darahnya, mengukur kadar kolesterol, dan lain sebagainya. Kenapa ini dilakukan? Untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga performa dari Oma dan Opa. Artinya, kalau kita bicara ukuran itu ada satu patokan. Ketika kita sampai di ukuran tersebut, ada hal luar biasa yang boleh kita dapatkan. Sama halnya dengan Oma-Opa, ketika harus melakukan pengukuran tensi misalnya, atau gula darah misalnya. Kan ada angka-angka tertentu yang harus didapatkan. Karena kalau lewat dari angka patokan tersebut, artinya kondisi kesehatan kurang baik. Demikian juga sebaliknya, kalau ukurannya itu di bawah yang normal, berarti ada kondisi yang salah dengan kesehatan Oma dan Opa. Nah, ukur-mengukur, ini berkaitan dengan apa yang terjadi, berkaitan dengan kehidupan beriman kita sebagai orang percaya. Seringkali, Oma dan Opa, di dalam kehidupan kita ini kan, kita gampang ya mengukur, menunjuk, menilai orang lain, terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi, yang saya ingin garis bawahi, pada kesempatan pagi hari ini, melalui pembacaan kita, ukuran yang ingin disampaikan adalah, bagaimana saya mengetahui, bagaimana saya melakukan, ukuran-ukuran terhadap firman Tuhan, yang sudah saya dengar. Kok yang sudah didengar gitu ya, di ayat ke-24 tadi dikatakan, camkanlah. Dan di ayat yang ke-23, mau disampaikan juga di sana, dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah ketika kita diberikan kesempatan, untuk mendengarkan firman Tuhan, di dalam kehidupan kita, nah kita sudah punya ukurannya, kita sudah punya patokannya, seberapa besar, seberapa banyak, seberapa luas, yang harus kita lakukan. Dan ketika ukuran-ukuran tersebut, bisa kita lakukan, ukuran tersebut, adalah bukan ukurannya manusia. Bukan ukuran menurut seleranya kita, menurut seleranya Oma dan Opa, tetapi ukuran di sini adalah, bagaimana ukuran firman Tuhan, itu boleh kita lakukan, di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi, kita sudah mendengarnya, kita sudah mengetahuinya, kita sudah mendapatkannya, pagi hari ini pun ditambah lagi, kita punya kesempatan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan sama-sama kita gali lebih dalam, tentang hal ini. Jadi buat saya, Oma dan Opa, mungkin saya mau mengingatkan juga, bagi Oma dan Opa, dan juga bagi diri saya sendiri adalah, ketika saya punya ukuran itu, ketika saya tahu, ukuran yang Tuhan mau, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan pribadi Oma dan Opa, artinya, ya lakukan saja, apa yang perlu kita lakukan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak usah melihat orang lain, tidak usah melihat si A, tidak perlu melihat si B, tidak perlu mengukur si A, dan mengukur si B, tetapi ukurlah diri kita, dan mintalah kepada Tuhan, agar apa yang kita peroleh, apa yang kita ketahui, apa yang kita dapat, dari Tuhan Yesus, melalui firman-firmannya, di dalam kehidupan kita, kita boleh menjalankannya, dengan sebaik-baiknya, dan ukuran itu juga akan menentukan, kehidupan kita, apakah kita sudah mempunyai, kehidupan yang baik dan benar, ya ukuran itu adanya, melalui firman Tuhan, bagaimana sih, supaya ukuran tersebut, menjadi ukuran yang maksimal, bagi kita, terus bergaul bersama firman Tuhan, terus bergaul bersama-sama, dengan Tuhan Yesus, sudah disampaikan, sudah dikatakan di ayat ke 23, ketika saya punya kesempatan, mendengarkan firman Tuhan, dengarkan baik-baik, kemudian kita renungkan, dan terapkan itu, di dalam kehidupan kita, dari pembacaan kita, di Perikop tentang, perumpamaan, tentang pelita, dan tentang ukuran, dari ayat 21, sampai dengan ayat yang ke 25, ini mau menyatakan, mau menceritakan, ini menggambarkan, orang-orang, yang sudah memperoleh sesuatu, gitu ya, di ayat yang ke 21, kan bercerita tentang pelita, pelita itu ditaruhnya di atas, gak mungkin di bawah, gitu ya, lampu itu taruhnya di atas, gak mungkin taruh di bawah, kenapa di atas, supaya banyak orang, bisa merasakan terangnya, gitu ya, dan itu juga sama dengan kita, sebagai umat pilihan, orang-orang yang sudah ala pilih, oma dan opa, ini adalah berkat-berkat kehidupan, yang Tuhan taruh, ada di tengah-tengah kehidupan ini, supaya bisa menjadi berkat, bagi banyak orang, dan ketika kita mau, menjadi berkat itu, apa sih yang harus kita lakukan, ya mendengarkan firman Tuhan, melakukannya itu, di dalam kehidupan kita, sehari-hari, ukur itu, melalui firman, yang sudah kita dapatkan, camkan baik-baik, ketika kita memperolehnya, lakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian yang menarik di sana, dan di samping itu, akan ditambahkan lagi, kepadamu, suatu hal suka cita lagi, ditambahkan, ketika ukuran itu semakin baik, ketika firman Tuhan, boleh saya jalani, di dalam kehidupan saya dengan baik, di dalam kehidupan oma dan opa, semakin baik, apalagi salah satunya kan, Tuhan mengatakan, baca firman Tuhan, rajin-rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, gitu ya, ketika semakin hari saya, semakin banyak membaca firman Tuhan, semakin sering membaca firman Tuhan, artinya semakin banyak hal, kehidupan, tentang kebaikan, suka cita, yang saya peroleh, dan itu akan terus ditambahkan, di dalam kehidupan kita, nah tinggal bagaimana saya, bagaimana oma dan opa, seberapa besar sih, kita mau menambah ukuran-ukuran ini, supaya ukuran-ukuran ini, menjadi ukuran yang maksimal, dan kita tidak perlu tanya, kepada dunia bagaimana, apakah saya sudah maksimal atau belum, tidak perlu, yang perlu kita lakukan, terus lakukan yang terbaik, biar Tuhan yang akan menentukan, biar Tuhan yang akan menilai, tentang ukuran ini, tugas kita, tugas saya, tugas oma dan opa, adalah melakukan yang terbaik, melakukan panggilan-panggilan, yang sudah Tuhan anugerahkan, di dalam kehidupan kita, mendengar firman Tuhan, dan kita perbuat itu, di dalam kehidupan kita, baca firman Tuhan, dan melakukan itu juga, maka hal-hal baik, akan selalu ditambahkan, di dalam kehidupan kita, kita masuk di ayat yang ke 25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya, nah oma upa, bapak ibu jemaat sekalian, suka cita yang sudah kita terima, karena kita adalah anugerah, kita ini adalah orang-orang yang dipilih, umat yang diutus, anugerah besar bagi dunia ini, adanya orang-orang percaya, ketika kita sudah dipilih, ketika kita sudah diutus oleh Tuhan, artinya kita punya tanggung jawab, saya harus melakukan, saya harus melaksanakan panggilan tugas pekerjaan ini, dengan sebaik-baiknya, tidak harus menjadi penatua, tidak harus menjadi pengurus pelkat PKU, tidak harus menjadi seorang pendeta, siapapun kita, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, bagaimana menyampaikan firman kebenaran Tuhan ini, di dalam kehidupan ini penting, disana dikatakan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, ketika saya mempunyai, keinginan untuk membaca firman Tuhan, ada hikmat disana, maka firman itu akan terus bertambah, akan berkembang terus, dan terus, dan terus, dan sebagai wujud tanggung jawab, ya kita melakukan hal itu, tetapi sebaliknya, kalau saya mengabaikan, saya meninggalkan, melupakan, pura-pura lupa, atau bahkan, bahkan saya mengatakan, saya tidak mau lagi, maka semua sukacita itu, akan hilang, tidak akan bersama-sama dengan kita, Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus itu adalah sukacita, Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera, ketika semakin hari saya mau menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan dengan luar biasa, artinya semakin besar sukacita itu akan saya rasakan, semakin besar kebaikan, kedamaian itu bisa saya rasakan, dan kemudian saya bagikan di dalam kehidupan saya, kehidupan Oma dan Opa, ketika Oma dan Opa bertanggung jawab, merasa perlu melakukannya, kebajikan yang Tuhan sudah bagikan kepada kita, sukacita yang Tuhan bagikan kepada Oma dan Opa, kemudian Oma dan Opa membagikan kepada orang-orang di sekitar, ini artinya kehidupan Oma dan Opa itu sudah berbuah dengan baik, dan sekali lagi, kita tidak perlu mengukur, kita tidak perlu menilai, yang perlu kita lakukan adalah lakukan yang terbaik, apalagi sampai menilai orang lain, mengukur orang lain, kita tidak perlu lakukan itu, yang perlu kita lakukan adalah, melakukan setiap perintah Tuhan, melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuat yang terbaik, Oma dan Opa, saya tertarik nih, dengan kalau tadi kan kita sudah menyanyi sama-sama dari Mars Pekat PKU, di bagian ayat yang kedua, ini mudah-mudahan bisa menjadi perenungan buat Oma dan Opa ya, apalagi seringkan ada yang Oma dan Opa itu sering mengatakan bahwa, saya sudah tua, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, oh banyak Oma dan Opa, tidak usah khawatir, usia boleh tinggal usia, umur boleh tinggal umur, rambut boleh putih tinggal putih, tidak apa-apa, tetapi perilaku dan tingkah laku kita, untuk terus berbuah menyampaikan firman kebenaran akan Tuhan, itu yang tetap Tuhan inginkan, yuk kita nyanyi di ayat yang kedua ya, disana kan di ayat yang keduanya, walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa makin kuat dan tegar, ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Nah, kata-kata ini diingatkan buat kita, buat Oma dan Opa, dimanapun berada Oma dan Opa, tugas tanggung jawab kehidupan kita, harus betul-betul kita penuhi. Usia senja adalah usia yang paling indah, menurut seorang teman saya ya, sama halnya dengan logo dari PKLU kan, ada matahari yang sedang terbenam, tetapi banyak warna-warna ceria yang muncul di sana, bayangkan Oma dan Opa, ketika orang-orang hanya berusaha berbondong-bondong ke pantai, hanya mau melihat matahari yang terbenam gitu ya, mereka harus duduk di tempat yang pas gitu ya, di waktu yang pas, supaya apa? Supaya bisa melihat keindahan itu, senja yang luar biasa, dengan warnanya yang luar biasa. Kalau salah tempat duduk, kalau salah waktu, kita gak bisa menikmati itu semua. Dan puji Tuhan, kalau Oma dan Opa di tengah-tengah kehidupan yang sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, sudah 80 tahun, mungkin 90, ada juga mungkin yang 100 tahun, artinya apa? Oma dan Opa sudah memakan banyak, asam garam kehidupan. Begitu banyak firman Tuhan yang sudah Oma dan Opa dengarkan di dalam kehidupan Oma dan Opa. Artinya, walaupun sudah semikian banyak, bukan berarti Oma dan Opa harus berhenti mendengarkan. Tidak. Tetap dengarkan firman Tuhan, tetap renungkan, tetap lakukan. Dan yang utama tadi, bagaimana Oma dan Opa boleh berbagi kepada orang-orang di sekitar. Kepada anak-anak, kepada cucu, kepada tetangga, kepada rekan-rekan PKL, teman-teman di gereja, siapapun, tanpa harus memandang ini dan itu, tanpa harus mengukur dan melihat ini dan itu. Ketika Oma dan Opa sudah melakukan itu, artinya Tuhan akan menambahkan berkat-berkat lain bagi Oma dan Opa. Pasti, sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan itu akan selalu ada untuk Oma dan Opa. Usia senja boleh usia senja, senja yang indah, senja yang manis, ditambah dengan perilaku dan tingkah laku yang menyenangkan, akan membuat kehidupan Oma dan Opa akan terus bersinar. Akan terus menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita Oma dan Opa sudah mengukur bagaimana sih pola kehidupan saya? Apakah saya sudah dekat dengan firman Tuhan? Apakah saya sudah memahami firman Tuhan? Apakah saya sudah semakin sering lagi membaca firman Tuhan dengan sebagainya? Itu semua kembali kepada Oma dan Opa. Tetapi, jika Oma dan Opa ingin mempunyai kehidupan yang berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, lakukan tugas pelayanan kita bersama. Tugas dan tanggung jawab Oma dan Opa sebagai orang-orang pilihan di tengah-tengah kehidupan ini. Terus lakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan, bergumul bersama-sama dengan firman Tuhan. Ukuran itu akan datang dari Tuhan. Jangan biarkan manusia yang menilai, jangan biarkan kita juga menilai orang lain. Tetapi biarkanlah Tuhan yang menilai. Biarlah Tuhan yang mengukur itu semua. Dan ketika kita boleh melakukannya, Tuhan akan menambahkan hal-hal yang baik bagi kita semua. Selamat memasuki hari-hari kehidupan Oma dan Opa. Teruslah bersinar di usia yang senja, usia yang manis, usia yang cantik, yang indah, yang luar biasa. Karena Oma dan Opa adalah berkat di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati Oma, Opa, Bapak Ibu Jumat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mulia kan Allah Bapak, Mulia kan Putra-Nya, Mulia kan Raja Kasih yang menjadi penebus, Mulia kan Raja Kasih yang menjadi penebus, Yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya kuji dia anak rumpah yang kudus. Oma, Opa, Kini kita sama-sama akan menaikkan doa syafaat kita, Setelah tadi sama-sama kita mendengar, Membaca dan merendungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapak, Mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan, Untuk berkat yang boleh kami terima, Terutama di pagi hari ini. Ketika engkau mengizinkan kami anak-anakmu, Yang ada di tempat ini, Ataupun di rumah-rumah, Ataupun di mana tempat-tempat berada Tuhan Yesus, Terima kasih kau kumpulkan kami, Anggota PKLU, GPIB Jemaat Sebot Bogor, Boleh bersahati, Sepikir bersama-sama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar ini, Boleh kami bawa itu di dalam kehidupan kami. Kami lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapak. Bukan kami yang menentukan ukuran, Akan apa yang kami lakukan, Tetapi engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang memampukan kami, Untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang terbaik, Yang harus kami lakukan. Supaya setiap perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan, Semua tindakan-tindakan yang engkau perintahkan kepada kami, Boleh kami lakukan, Dan semakin banyak orang akan mengenal akan engkau Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur, Untuk begitu banyak hal yang boleh ada di dalam kehidupan kami, Terutama kami mendoakan, Oma dan Opa, PKLU, GPIB, Jemaat Sebot Bogor. Terima kasih Tuhan, Kalau engkau boleh memimpin kehidupan Oma dan Opa, Sampai dengan saat sekarang ini. Di usia senja mereka, Di usia tua mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka, Engkau yang tetap memimpin mereka, Engkau yang menuntun mereka ya Bapak. Tuhan, Biarlah di usia senja Oma-Opa ini, Mereka terus berkarya, Mereka terus menyampaikan firman kebenaran akan engkau, Kepada siapa saja yang mereka temui, Kepada keluarga, Anak, Cucu, Tetangga-tetangga, Rekan-rekan sepelayanan, Sesama anggota PKLU, Tetangga-tetangga mereka, Atau siapapun yang ada bersama-sama dengan Oma dan Opa. Tuhan, Engkau boleh memakai Oma dan Opa menjadi terang, Di dalam kehidupan ini. Kami juga memembawa kesehatan dari Oma dan Opa. Di usia yang senja, Di usia yang tua, Kesehatan mereka pun semakin hari semakin menurun. Tapi kami yakin dan percaya, Penyertaan Tuhan, Pimpinan Tuhan bersama dengan Oma dan Opa. Engkau yang akan memberikan terbaik bagi Oma dan Opa, Kesehatan mereka, Setiap obat-obatan yang harus mereka minum, Mungkin setiap hari mereka harus meminum obat, Atau dalam waktu-waktu tertentu, Kami serahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan engkau saja ya Bapak. Berkati obat-obat ini yang akan masuk ke dalam tubuh Oma dan Opa, Biar obat-obatan ini juga menguatkan Oma dan Opa. Tim medis yang terlibat di dalamnya juga kami serahkan ya Bapak, Supaya mereka boleh merawat Oma dan Opa, Dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Kami juga menyerahkan keluarga, Anak-anak, Anak mantu, Cucu, Cicit mereka, Yang bersama-sama dengan mereka, Yang merawat mereka ya Bapak. Beri kesehatan bagi mereka, Supaya mereka boleh menjaga Oma dan Opa, Permata-permata yang luar biasa ini, Dengan penuh kesungguhan hati ya Bapak. Biarlah melalui apa yang dilakukan Oma dan Opa di dalam kehidupan, Mereka boleh menjadi contoh teladan yang terbaik, Sebagai bentuk tanggung jawab di dalam kehidupan, Sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau menyerahkan gereja kami, GPIB Sebaut Bogor, Dalam langkah-langkah ke depan Tuhan, Ketika kami boleh membuka gedung gereja, Kami boleh mengizinkan, Kami boleh kembali membuka kesempatan bagi Oma dan Opa beribadah. Tuhan biarlah kiranya Engkau mau memimpin, Engkau mau menjaga, Engkau mau menuntun, Supaya setiap orang, Anak-anakmu pribadi lepas pribadi, Juga boleh datang beribadah bersama-sama di gedung gereja ini ya Bapak. Para presbiter, Penatua di Aken, Pendeta-pendeta, Baik yang organik maupun non-organik, Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu saja ya Bapak. Karyawan-karyawan gereja, Kami juga serahkan mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Biar mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kiranya, Kuasa kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Pimpin kami terus ya Bapak, Tuntun kami terus, Apalagi di situasi saat sekarang ini, Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Yang semakin hari semakin banyak hal yang terjadi. Ada penambahan-penambahan, Mutasi-mutasi baru dari virus ini ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya, Kuat kuasa kasih Tuhan, Sayang Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua, Terutama di jemaatmu di GPIB Sebot Bogor ini, Terlebih lagi bagi Oman dan Opa. Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami senantiasa, Berikanlah hikmat yang terbaik bagi kami ya Bapak, Supaya kami mampu membaca, Kami mampu mendengarkan, Firman kebenaran akan Engkau, Dan kami berlakukan itu di dalam kehidupan kami. Supaya setiap orang yang boleh melihat, Boleh mendengar, Juga merasakan sukacita, Yang datang daripada Engkau saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Biarlah kiranya hari-hari ini, Hari ini, Besok, Lusa dan seterusnya, Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan mau tuntun kami, Tuhan mau kuatkan kami, Jangan lepaskan peganganmu daripada kami ya Bapak, Terutama untuk Oma dan Opa, Biarlah sukacita selalu ada, Untuk Oma dan Opa. Terima kasih ya Bapak, Semua ini kami serahkan, Kami alaskan, Hanya di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yang sudah mengajar kita berdoa, Bersama-sama. Bapak kami di surga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga, Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. 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 Oma Opa, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Dengan mengingat firmanya dalam Matthew 5 ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Tuhan memberkati hidup dan persembahan syukur kita semua Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan Jangan rela hatimu, jangan rajamu Bawa persembahanmu, bawa dengan suka Bawa persembahanmu, tanda suka citamu Bawa persembahanmu, ucaplah syukur Rahmat Tuhan padamu, tidak tertandingi Oleh apa saja pun dalam dunia Kasih dan karunia, kasih dan karunia Sudah kau terima, bawa persembahanmu Tanda suka citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur Oma opah, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini Kepada Tuhan dalam doa syukur Dalam doa syukur Dalam ketulusan suka cita dan Terima kasih Kami serahkan persembahan ini Semoga Tuhan berkenan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Penatua Danny Boy dalam pelayanan Beserta keluarga Tim multimedia yang sudah berjeri lelah Menyiapkan segala sesuatunya Sehingga ibadah syukur secara virtual Untuk Oma opah hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus memberkati Opa oma yang sudah mengikuti ibadah syukur PKU hari ini Dari rumah masing-masing Bapak ibu yang terlibat dalam pelayanan ibadah syukur PKU pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Kami mengajak opah oma yang belum bergabung Di persekutuan kaum lanjut usia GPIB Sebaut Untuk dapat bergabung dan mendaftarkan diri Melalui ibu locedabu Kami berharap opah oma sudah menerima vaksin yang kedua Dan kami tetap mengimbau untuk terus melakukan protokol kesehatan Tidak usah keluar rumah bila tidak penting sekali Salam sehat selalu Tuhan Yesus memberkati Oma dan opah Kita sudah boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan Boleh mendengarkannya Dan kini saatnya bagi kita Untuk kembali ke dalam kehidupan kita Dan menyebarkan apa yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini Untuk itu oma dan opah Saatnya kita melanjutkan ibadah aktual Dengan menyatakan terang dan kasih Allah di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat Sebagai penyataan iman Mengasih sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri Saya undang oma dan opah untuk bangkit berdiri jika memungkinkan Yesus inginkan dirimu bersinata Agar seluruh dunia mengujinya Bawa cahayanya di tiap langkah ma Agar terangnya makin jauh Tersebar di dalam permuatan Di dalam perkataan Diatlah Kristus Tanah demu Pancarkan sinar kasih Kepada dunia Yang dalam Supaya dunia Mengamukkan Namanya Yesus inginkan Kau menjadi Saksinya Bagi semua orang yang berkesan, jadikan firmanya penikta bagimu, agar hidupmu jadi saksitanmu di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus muka darimu, pancarkan sinar kasih kepada dunia yang galak, supaya dunia berabangkan kebanyakan. Oma, Opa, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkatnya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Yesus Kristus anak Bapak akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa jemaat sekalian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.